Kembali lagi dengan kami, Luki Entertainment. Di media sosial banyak sekali berita yang berseliberan mengenai anak calon presiden 2024. Sebelum lanjut, support channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Mutiara Anissa Baswedan adalah putri pertama dari calon presiden Anies Baswedan. Mutiara Baswedan lahir pada tanggal 3 Juni 1997. Di setiap kesempatan, Mutiara Baswedan saat kempanye Pilpres beberapa waktu yang lalu selalu menyempatkan dirinya untuk mendampingi ayahnya berkempanye. Dari penampilan dan gaya bicaranya, Mutiara Baswedan tidak kalah dengan ayahnya. Susunan kata dan tutur katanya sangat tersusun rapi. Demikian dengan Mutiara Baswedan lancar berbahasa Inggris. Demikian halnya dengan Didit Hadi Prasetyo, putra sematawayang dari Pak Prabowo Subianto dan Titi Soeharto ini. Kalau bahasa Inggris, dia dipastikan tidak diragukan lagi karena memang Didit tinggalnya di luar negeri, yaitu di Boston, Amerika Serikat, dan Perancis. Dengan pengalamannya tentang desainer, otomatis membuat Didit selalu berpenampilan sangat rapi saat mendampingi Pak Prabowo saat Pilpres beberapa waktu yang lalu. Begitu pula dengan Muhammad Zaidin, alam ganjar yang lahir pada tanggal 4 Desember 2001, putra sematawayang dari Bapak Ganjar Pranomo dan Ibu Atiko ini, terlihat sangat bersahabat bila ada orang yang sedang mewawal carainya. Alam yang masih berstatus berkuliah di Universitas Gajah Mada ini sangat sopan dan berpampilan yang sangat baik dan santun tidak kalah baiknya dengan Pak Ganjar Pranomo. Terima kasih telah menonton!